Hai semua Assalamualaikum jumpa lagi di channel Daburnanas Di video kali ini aku lagi bikin kacang telur Ternyata gampang banget loh cara buat kacang telur yang enak dan super renyah Nah tanpa berlama-lama yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk di like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman nanti tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Terima kasih Untuk bahan-bahannya sebagai berikut ya Yang pertama kita cairkan 40 gram margarin Masak dengan api kecil hingga dia mencair ya Setelah margarinnya mencair lalu angkat dan sisihkan Sementara di wadah lain kita ayak 500 gram tepung terigu Lalu tambahkan 60 gram tepung maizena Nah setelah terayak semua Lalu ini kita aduk-aduk hingga kedua tepungnya tercampur rata Selanjutnya siapkan wadah Pecahkan 2 butir telur Dan ini aku gunakan 150 gram gula halus Menurutku ini manisnya pas Tapi kalau teman-teman kurang suka manis boleh dikurangi Dan begitu sebaliknya Kalau misalnya teman-teman suka yang lebih manis juga boleh ditambah ya Dan kalau misalnya gak ada gula halus juga boleh menggunakan gula pasir Ini kita aduk-aduk hingga gulanya larut Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam Setengah sendok teh vanilla essence Bila gak ada bisa juga menggunakan vanili bubuk Lalu masukkan juga margarin yang sudah kita cairkan tadi Kemudian aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata Berikutnya ini aku ada 500 gram kacang tanah Yang sebelumnya sudah aku cuci bersih dan aku keringkan Ini aku masukkan setengahnya aja dulu Tuang 2 hingga 3 sendok makan cairan telurnya Aduk-aduk hingga terbasai semuanya ya Kemudian siram dengan tepung diatasnya Secukupnya aja Biar lebih mudah kita goyang-goyangkan seperti ini Lalu tuang ke dalam ayakan Selanjutnya ini kita ayak supaya tepungnya turun Nah seperti ini Kemudian masukkan kembali ke dalam baskomnya tadi Lalu tuangkan lagi beberapa sendok makan cairan telurnya Aduk-aduk hingga terbasai semua Sama seperti tadi Lalu taburi atasnya dengan tepung Dan begitu seterusnya Lakukan hal yang sama Hingga 4-5 kali Untuk menghasilkan kulit yang tebal Nah kalau misalnya ada yang mengumpal Satu sama lain Kita bisa pisahkan Dan untuk bekas ayakan tepung ini Jangan dibuang ya Karena ini bisa kita ayak Dan bisa buat baluran lagi Nah setelah keempat kalinya Jadinya seperti ini Nah ini dia semuanya sudah selesai Dan siap kita goreng Siapkan minyak dalam penggorengan Hingga dia benar-benar panas Kemudian tuang kacang telurnya Goreng dengan api kecil Supaya matang merata sampai ke dalam Sebelum kulitnya kokoh Jangan dibulak-balik dulu ya Setelah kulitnya kira-kira kokoh Pelan-pelan kita bolak-balik Biar matangnya merata Nah setelah kelihatan kuning kecoklatan Lalu kita angkat Dan begitu seterusnya Goreng hingga semuanya habis ya Nah ini dia Kacang telur super renyahnya sudah jadi Satu resep ini menghasilkan Dua toples kemasan 500 gram Ini hasilnya sangat renyah Manis, gurih, renyah Benar-benar enak banget Silahkan dicoba ya teman-teman di rumah Sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih juga banyak yang sudah support Dan subscribe channel ini Semoga video kali ini bermanfaat Buat teman-teman semuanya Selamat mencoba Dan mohon maaf bila ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 selamat menikmati